Direkturat Reserse Narkoba Polda Papua menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja sebarat 7166,36 dan 141,14 gram sabun bertempat di Mapolda Papua. Aksi pemusnahan narkoba ini turut dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, Brigjen Jackson Lapalonga, serta Pewakilan Kejaksaan Negeri Jaipura Alva Fawusan dan Kepala Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polda Papua, AKBP Maruli Simjuntan. Ke-14 tersangka kasus narkoba jenis ganja berinisial IAJW, BK, GY, WK, AK, YP, NB, RK, FY, SN, YN, AB, dan warga negara Papua New Guinea HS bersama A serta H terjerat penyalahgunaan sabu dan turut terlibat dalam pemusnahan barang haram tersebut. Direkturat Reserse Narkoba Polda Papua selalu berkoordinasi dengan BNN dalam melakukan pencegahan peredaran narkoba di tanah Papua, termasuk meningkatkan kerjasama dengan polores jajaran di seluruh wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinea. Kami dari Direktur Narkoba Polda Papua selalu melaksanakan koordinasi dan sharing dengan BNN dari Provinsi Papua. Tentunya dalam hari ini bagaimana masuk narkoba, baik ganja maupun sabu, ya kita bisa mengantisipasi di tembaran masuk, kita bisa tegah dan kita bisa ungkap peredaran narkoba tersebut. Betul sekali, koordinasi dengan polores-poles kita tingkatkan. Kami juga selalu melaksanakan anep setiap bulan, itu melalui jum dengan polores jajaran, di mana dalam anep bulanan tersebut kita sampaikan kepada polores-poles jajaran untuk antisipasi dan mencegah peredaran narkoba di tempat kita. Totok Triwibo berharap seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran dan turut serta bertanggung jawab dalam mencegah peredaran narkoba di tanah Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan.